Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Nah, saling menghargai Ini sesuatu yang penting Karena saling menghargai Ini adalah perwujudan dari Akhlak yang karim Atau akhlak yang baik Di dalam agama disebut ikhtiram Ikhtiram dari kata-kata haram Haram itu sebetulnya ada dua arti Pertama adalah haram itu terlarang Atau yang kedua itu Memuliakan Ini juga ada konektivitinya Jika seandainya seseorang itu melanggar Sesuatu Berarti kan dia sebetulnya Tidak memuliakan dirinya Dia merendahkan dirinya Nah itulah Ikhtiram itu saling menghargai Dan saling menghormati Nah Di dalam sebuah hadis Dinyatakan begini Rasulullah menyatakan Bukan termasuk kaumku Bila Seseorang itu Tidak menghargai orang tua Tidak kemudian Menyayangi anak-anak muda Dan tidak kemudian Memenuhi hak orang-orang alim Atau orang-orang yang berilmu Itu menurut Rasulullah Kemudian juga Di salah satu ayat Dalam surah An-Nisa Disebutkan Begini Jika engkau Diberikan Penghargaan Atau penghormatan Balaslah penghormatan itu Dengan Balasan yang lebih Fahayu Bi Ahsana minha Aw Radduha Atau Berilah penghormatan Yang serupa Nah ini Contohnya aja Yang sederhana Misalnya begini Kalau ada orang yang memberikan salam Misalnya Assalamualaikum Dijawabnya Waalaikumussalam Warahmatullah Harus ditambahin Atau kalau salamnya Assalamualaikum Warahmatullah Dijawabnya Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tapi kalau misalnya ini Sudah penuh Sudah full Misalnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dijawab Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi kita itu Saling menghargai Saling menghormati Dengan memberikan penghormatan Yang kalau bisa lebih Begitu Ini menarik sekali begini Rasulullah Selalu mencontohkan Bukan hanya menghormati Orang-orang tua Tetapi juga Menghormati atau menyayangi Anak-anak kecil Kalau saya lihat ya Salah satu contohnya Bagus sekali Di Jepang Saya lihat Antara profesor Dan mahasiswanya Mereka saling kemudian Menghormati Menunduk Mahasiswanya menunduk Kepala profesor Profesornya juga menunduk Tidak kalah dari mahasiswanya Saya melihat betapa Indahnya ketika Saling penghormatan itu Dan ini juga Sebetulnya Sudah ada Tradisi Dari Bangsa kita Bangsa kita itu kan Selalu sangat menghormati Tamu Nah memuliakan tamu Salah satunya Ini adalah Bagaimana Pahala berhaji Nah karenanya Tadi Menghormati itu Penting sekali Sebagai contoh Ahlak Bagaimana kesempurnaan Ahlak itu Ketika kita Saling menghormati Dan saling menghargai Tetapi bukan artinya Jadi seperti ini Saya juga tadi Bang Saswi bilang Mau meminta maaf Ingin memberikan Apa namanya Penghargaan Tapi kok penghargaannya Jadi dihargai dengan Ini Menominal Iya Bukan begitu Bukan begitu caranya Dengan menghormati Dengan menghormati Belanda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih juga Pada penonton Sangat luar biasa Bagi hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini jam 2 Terima kasih 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 Terima kasih